Intro Luar biasa ya, udah nerima duit beda sama belum ya Tema kita pada malam hari ini luar biasa sekali Tapi gak usah kasih judulnya Tapi bintang tamu saya ini luar biasa sekali Mungkin teman-teman alhamdulillah ya belum kena pasal ya Kalau teman-teman saya ada yang kena pasal 373 Ada 378 ya Tipu-menipu ya Nah ini bintang tamu saya yang ada seorang pengacara yang lagi naik daun Wow, pasti udah semua-semua Kamu naik daun ulet kali Ini luar biasa, diplomatis dan tetap dalam koridor hukum Dan bener-bener tidak melebar kemana-mana Tidak hanya argumen tapi bener-bener Ayak-ayak yang disana Disini gak ada ayak-ayaknya Nah ini kan kalian udah paham tau acara saya Tau kan banyak perubahan udah pake kacamata Orang kacamata umumnya berhentinya didung Ini kadang-kadang lama-lama turun di bibir Acara yang baru beberapa episode Tadi udah ditunggu-tunggu oleh pemisah di seluruh anak Makanya ini luar biasa Namanya apa? The Interview with Tukul Al-Fatih Tukul Al-Fatih Kalian nanti ada pengacara Pengangguran banyak acara Pengacara yang membela orang yang lagi kesusahan Lagi orang lagi tertimpa Satu ujian dibela Tapi gak pernah minta-minta duit Dikasih terima kasih gak ditunggu Gak ada Belionya ini bintang tamu saya ini luar biasa Sekali malah kadang-kadang kalau ketemu saya ngasih duit Tiga kali tapi empat kali diminta kembali Tapi diminta ditukar yang lebih gede Lebih gede Bungusnya Baik langsung aja kita panggil Bang Oto Hasibua Ini luar biasa sekali beliau ya Beliau itu tenang sejuk tapi akurat ya luar biasa Saya selalu ngikuti terus tiap hari belianya ini Bang Oto ini sangat tenang tapi bener-bener Apa namanya Tidak sedikit kagak grogi atau apa Tapi ketenangannya itu dan senyumnya itu yang bikin Apa namanya Orang-orang itu sampai emosional Itu gimana ini ceritanya ini Kok bisa sampai ketenang nyantai gitu tapi akuratnya gimana ya Bang Ya mungkin karena waktu juga ya pengalaman mungkin ya Karena memang kita selalu begitu Demikiran kita begini Ketika kita melakukan satu pembelaan Kita tidak pernah berpikir mau menang Tapi kita hanya berpikir bagaimana melaksanakan tugas dengan baik Soal menang gak pernah dipikiran Tapi bagaimana menguktikan suatu hal Suatu kasus itu sesuai dengan hukum yang berlaku Luar Jangan orang itu selalu bilang Ini itu ini tapi sesuai dengan hukum yang berlaku Kalau tidak di luar hukum Tidak berlaku Nah kita suruh duduk dulu ya Semoga kami selamat Nanti kalau berdiri terus Malah membedakan mana Tukul Mana Bang Oto Enggak kelihatan Karena jasnya hampir Casingnya yang beda Aduh seneng Ketemu sama belionya nih Orang-orang cerdas Saya kebawa Kelihatan gak cerdasnya saya Tapi Mas Tukul biasanya Saya lihat gemuk sekarang laksing banget tuh Iya namanya banyak yang saya pikirin sih Bang Aduh Kurus langsing Kucing kurus mandi di papan Papan-papan papannya jati Badanku kurus bukan karena kurang makan Karena mikirin kucing yang kurus itu Tapi luar biasa Bang Sudah sama kan kantongnya ada ini Kalau Bang Oto kan asli Ini serbet Bang Maaf Bang Apa kabarnya nih Bang Baik-baik Alhamdulillah Nah saya denger nih Bang Sekarang sudah Ngalain pemain sinitron Dari anak kecil sampai nenek-nenek Minta foto bareng Saya juga memang gak mikir ya Saya kaget Apalagi Padahal waktu saya tangani kasus Jessica itu ya Itu hampir 90% Indonesia membuli saya pada waktu itu Awal-awalnya Awal-awalnya Hampir saya juga begitu Wah gitu ya Hampir 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 Tapi kan kita gak bisa terus mengejas orang negatif dulu Terus Terus Iya semua Waduh marah komplain klien juga Iya Macam-macam dah Family dan sebagainya Jadi baru sampai sidang ke 17 Lebih kurang ya Betul Baru mulai Setelah mulai kita pelan-pelan ya Kita buktikan apa yang terjadi Dan mulailah mereka banyak Meng-email-email saya Iya Dulu emailnya itu membuli Betul Sekarang terakhir setelah tahun 17 itu Sidang ke 17 itu Emailnya itu sudah mulai dukungan Tuh Nah terakhir setelah mulai di sidang-sidang 23 Ya ke 23 Itu sudah hampir mulai positif semua Ya bahkan ada yang minta maaf Pak Otto Miskin Pak Otto gak tahu Saya sebenarnya dulu gak suka sama Pak Otto Tapi sekarang dengan ini Saya mulai dukung Jessica Tolong titik Jessica Malah begitu mau mereka Nah setelah itu Setelah Jessica dihukum Saya berpikir Wah ini pasti sudah Finish teh ini kan begitu Malah terbalik Kalau tadinya email saya terima satu hari Lebih kurang hanya 100-200 Itu pernah puncaknya itu satu hari Setelah Jessica dihukum Saya menerima email itu 1121 hari Wow Jadi terbalik Terbalik Jadi justru Justru Mereka menjadi Lebih Lebih apa ya Lebih agresif Untuk memberikan dukungan gitu Itu mewakili saya Sebetulnya Memang bener awal-awalnya Saya melihat Ini Bang Otto Gimana Tapi setelah Melihat cara bicara Bang Otto Dengan pembuktian Dalam koridor hukum Yang gak melebaran hukum Ya memang Kita nganalis sendiri Gak usah kita Apa namanya Berpihak kepada Sapa-sapa Tapi kita nganalis sendiri Ternyata Oh 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 Iya memang Begitu harus begitu Hukum itu harus ada Pembuktian Harus ada itu Ini itu Jadi gak asal Langsung Kamu salah Kamu benar Bukan Jadi kita kan Tidak berupaya Untuk mendiskreditkan Seseorang ya Kita hanya mencoba Menjelaskan persoalan hukum itu Dengan sebenarnya Jadi mungkin selama ini Orang tidak pernah Mempersoalkan Yang sedetail Detail itu ya Tapi kan kita melihat Banyak sekali Persoalan-persoalan Yang tidak selama ini Terungkap Jadi terungkap Di persidangan Walaupun itu Dengan sendirinya Masyarakat jadi tahu gitu Jadi tahu Bagaimana sebenarnya Beracara di pengadilan itu Yang sebenarnya selama ini Mereka pikir Ya seperti yang luar-luar Tapi setelah mereka lihat Bagaimana kita Menyakinkan Bukti-bukti di pengadilan Mereka mulai Mulai Mengetahui Mengetahui Pemirsa Kayaknya kita akan ngobrol lagi Lebih dalam Sedalam-dalamnya lah ya Untuk ambil sisi positif Dan inspiring Dari bintang temuk kita Dan semua atmosfera Yang ada di sini Jadi jangan kemah-mah Tetap di The Interview With Toko Sarwana Oke masih di The Interview With Toko Sarwana Mohon izin sebelum ke pertanyaan Saya tanya ke pemain band dulu Bagaimana cara pandang Sudut pandang Nah Mas Riko Menurut dirimu awalnya Bang Oto seperti apa tadi Dari pernah lihat kamu disitu Awalnya itu tadi Ada yang pro sama kontranya Banyak mana awalnya Ya Saya sih Sejujurnya saya tidak ngikutin dari awal ya Mas Ya Seperti ini juga Apa namanya Kayak Haa kelamaan Kamu katakan Bukan Maksudnya Sempat berpikir Kalau misalnya memang dia Memang bersalah gitu Terus kok Bang Oto kok Ngebelainnya kesitu ya Hampir kamu Menghakimi Bang Oto Kayaknya lah Ini 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 Gak anu nih Gak baik Ini Bapaknya lah Awalnya begitu Sambil berjalan Ternyata sidangnya Gak selesai-selesai Bang Yang panjang banget Tapi akhirnya Gimana dirimu Ya oke Bang Oto Yang nyuruh Siapa Kayak Kayak Maksud saya Tangan kanan Gini Dan belum Suruh ngomong Ngomong Biar ikut Mas Biar ikut Masuk TV Kamu mending Dari ikut sini Mending ikut saya aja Saya nih mas Ya boleh Ikhlas Ya karena kasihan aja Dari segi hukum Dari pasalnya juga Setiap warga negara Indonesia Harus Dibela Apapun itu Jadi saya Mengikuti Prosedur yang Telah Bapak Jalankan Kepada Jessica Jadi saya Oh begitu Hukum Oke Saya jadi lebih Mengerti Jadi lebih Biar Biar Cepat Biar Biar Maksudnya Tolong kembalikan udah nanti lagi dari opini-opini rekan-rekan saya ternyata awalnya saya juga begitu tapi sekarang saya mengerti ternyata bang benar-benar kerja pakai hati ini bang respon dari masyarakat yang paling diingat seperti apa ngomong apa yang paling diingat sampai mungkin respon yang jeleknya atau yang baiknya? ya baiknya amapun yang tidak baiknya mungkin yang jeleknya itu selalu mereka mengatakan Pak Otto, apa gak ada kerjaan lagi ini kok cari uang terus ini pasti gara-gara uang katanya gitu jadi masa itu aja harus dibela-bela udah jelas pembunuh gitu kan tapi mereka yang memberikan dukungan Pak Otto, tolong ya titip Jessica dia ya, saya kami yakin dia tidak melakukan kami tahu yang terjadi gitu ya saya akan-akan dia tahu perusahaan ya sampai-sampai begitu ya saya akan-akan dia tahu sesungguhnya gitu ya pokoknya Pak Otto, jangan nyerah keadilan akan muncul pada waktunya mereka bilang begitu jadi memang dua sisi selalu akan datang kepada kita ya dan tidak mudah memang ya dalam hari-hari kita juga kita berdoa saya kan pikir juga wah kalau saya sampai salah ini ini gimana? saya juga gak mau dosa juga kan gitu kenapa? karena akal pikiran saya dengan kenyataan kan belum tentu sama akal pikiran saya dari semua bukti-bukti yang ada saya memang melihat, meyakini gak ada alasan dia dihukum tapi kan gak ada yang tahu hanya Tuhan yang tahu apa yang sebenarnya yang terjadi kan begitu nah sehingga yang paling menyedihkan buat saya di tengah jalan istri saya tanya dia bilang Pak kamu yakin betul gak dia gak berbuat? saya bilang loh ini udah di tengah jalan kenapa kamu tanya lagi? ya tapi siapa tahu katanya kan gak boleh sampai kamu salah saya bilang Ma saya bilang saya pun gak bisa bilang bahwa dia tidak berbuat kalau senyataannya kayak apa karena hanya Tuhan yang tahu soal itu tetapi saya kan sekolah saya lawyer sumber pengalaman berapa puluh tahun jadi saya gunakan intuisi saya dan terutama pengetahuan saya jadi setelah saya baca semua fakta-fakta ini saya diskusikan dengan tim saya saya betul-betul melihat memang tidak ada alasan untuk mengatakan dia bersalah saya berkali-kali kata sampai tiga puluh satu kali saya tanya Jessica dalam situasi yang berbeda-beda baik waktu kita makan waktu diam-diam kalau lihat ya di TV kan selalu saya bisik-bisik gitu ya itu sering itu eh Jessica ini saksi ini ngomong loh kamu salah kamu masih tetap gak bertahan bahwa kamu ini tidak berbuat selalu kita tanya begitu tapi tetap dia konsisten gitu jadi saya melihat hubungannya pertama selama ini kita tahu kalau seorang penjahat ditahan polisi teroris ditahan polisi 10 hari itu pasti ngaku lah jago kan polisi kita ini ini Jessica 4 bulan dia dimasukkan di sel begitu gak ngaku itu satu kedua fakta juga tidak ada gitu dan di pengadilan dia konsisten sampai detik ini dia konsisten jadi saya meyakini didasarkan kepada bukti-bukti tentunya kan saya gak boleh hanya feeling kan gak boleh seperti orang bermimpi oh ini gak bersalah gak boleh atau saya suka sama apa perilaku Jessica lantas saya katakan dia tidak bersalah kan tidak boleh begitu nah jadi dengar fakta-fakta itu akhirnya kita meyakini tetap kita akan coba melakukan pembelahan ini luar biasa ya walaupun disentuh pakai hatinya tetap dia gak mau mengakui karena mungkin tidak gitu ya betul-betul luar biasa itu yang selalu sulit sekali memang untuk menyatakan dia untuk bersalah sampai sekarang itu sebabnya mungkin saya katakan kalau tadinya itu bahwa banyak yang membuli dia membuli saya tapi setelah dia dihukum itu di saya gak bawa HP saya itu SMS email sampai sekarang masih penuh dan selalu dititip tolong Pak jangan nyerah ya jangan lupa ya berjuang terus berjuang terus gitu loh nah mungkin kenapa tadi dalam hubungannya kenapa sampai kemana-mana gitu saya sampai dimintai foto dan sebagainya saya merasa mungkin kalau kita selalu menonton film India ya kalau film India itu kan selalu menuansanya kan keadilan kan justice gitu ya nah jadi mungkin ini karena ada soal justice ada ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat maka mereka memberikan perhatian lebih gitu saya kira begitu luar ini rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi juga ngikutin juga ya Pak Ngoto banyak foto membacanya apa membacanya itu apa aku takut keliru membacanya cari bahasa yang lain aja gimana cari bahasa yang lain itu aku membacanya kadang-kadang ngeliru kenangan saya keliru kue yang dijual itu bacanya apa maaf ya kalau keliru meme di sosial media tentang kasus yang bang ototangan contohnya seperti apa ini ini lihat belakang bawah itu apa itu di rumah oh aku lihatnya dari sini ngapain aku dari sana bang 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 disini ada bang ngapain asemnya aku di rumah sendiri jangan-jangan lupa ini ada kalau kita lihat sana itu gimana foto sampai kayak gitu di fotonya bagi saya sih sebenarnya saya gak ya itu mungkin hanya ekspresi dari masyarakat ya saya melihatnya positif-positif wah luar biasa besar lah bang dada semua gak ada negatif positif semua tadi negatif itu jadi positif saya setuju pemisah kita akan ngobrol lagi jangan kemah-mah tetap di The Interview with Tukola masih di The Interview with Tukola bang otok katanya hobi berenang nih terus bisa gaya apa saja nih bang wah berenangnya mantap nih ini pasti cep nyelap cep gak muncul-muncul munculnya nanti disana ini understimit dulu gimana kita sebenarnya hobi hanya untuk kesehatan aja jadi ya kalau kita kerjakan paling cepat kan untuk tidak perlu kemana-mana kan berenang di rumah gitu ya walaupun ada hobi-hobi yang lain hobi lain sebenarnya ada kokko-kongko sebenarnya hobi kongko-kongko biasanya kalau berenang di samudera atlantik kayak anak saya anak saya itu kalau berenang subhanallah kalau saya ini cuma gaya lumut di pinggiran kalau kongko-kongko di mana biasanya atau apa yang di ini ya di diskusi sama teman-teman itu paling mengasihkan kalau sudah kerja penat kita kan lawyer selalu kerjanya sampai malam jadi kalau ketemu teman-teman kongko-kongko segala hal itu kan lebih lebih relax kalau renang sebenarnya nggak hobi yang utama karena cuma renang kita kan nggak harus pergi kita bisa pulang kerja malam gitu ya sebelum tidur kita berenang jadi bisa sedikit lebih fresh lah gitu aja luar Pak Ngoto ternyata sahabatnya dengan bu Kofifah suka kongko-kongko bareng iya Kofifah saya sudah lama bersahabat dengan dia mulai dia waktu dulu dia apa ikut pemilihan gubernur si Jawa Timur juga jadi kita bantu dia bersahabat dengan dia jadi bukan hanya sebagai lawyernya saya juga sebagai lawyernya tapi juga sebagai sahabatnya gitu jadi dia kempen disana saya juga ikut sampai ke apa namanya ke Malang ke Sidoarjo kemana kita ikut sama dia kalau Pak Ngoto punya sahabat saya mau nggak oh pasti mau dong pasti kita lebih sehat dan lebih panjang umur betul ya mari kita ketawa terus ini luar biasa nah ngomong-ngomong tentang pengacara di Indonesia saya akan mengundang bintang tamu yang nggak kalah keundangnya sama Bang Uto inilah dia Bang Ruhut si Tombol kalau parut ada udah aman dunia nih kalau parut ada udah aman kita oh pasti beliau memang luar biasa eh silahkan Pak Ruhut duduk eh maksudnya silahkan duduk silahkan disana ini nggak sembarangan mengundang bintang tamu kondang-kondang ini nggak sembarangan luar biasa nih beliau ini sedas-sedas semua terbang Ruhut oh yaudah nggak takutnya saya ngobrol dan tiduran malam malam nanti keluar asba jangan-jangan itu saya sangat mendukung karena kalau bicara hukum jujur saja Jessica kemarin nggak perlu dihukum karena ada adegium hukum yang tegas lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah itulah Jessica ya kan apa yang dikatakan belia Bang Ruhut betul semua ada fakta dan katanya-katanya tidak ada harus bukti itu tadi melepas lebih baik melepas 10 orang ya seribu orang yang bersalah salah karena nanti bisa ditangkap lagi ya betul betul saya setuju saya setuju semua luar biasa bisa ditangkap lagi bisa ditangkap lagi ya iya kalau sudah dihukum nggak bisa lagi ya betul Pak Tuku nanya-nya kan mau nggak dari situ kan bilang dong kok beda penampilannya kok beda penampilannya oh beda Pak Oto ini pengacara papan atas saya papan bawah dari mana bedanya bedanya dari mana dari honor Pak Oto dan saya honornya itu karena saya prodeo kalau dibayar ya uangnya saya hitungnya begini satu dua tiga oh segini ya udahlah prodeo kalau Pak Oto kalau dibayar hitungnya eh asisten no langsung asistennya ya mana barang itu pak Tuku maksudnya barang itu apa apa itu timbangan kalau Pak Oto ini dibayar nggak seperti aku begini hitung duitnya langsung mana dolarnya ditimbang di kilo bayangkan karena itulah lawyer Pak Tuku doa 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 di aminin tapi kita di berlambung luar biasa dia memang selalu menyerahkan hati orang doa 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 bagus aminin doa jelek batalin doanya rutan bagus amin saya juga kalau bilang bos amin karena dia sudah bosan megang timbangan yang dolar tadi sudah puluhan tahun dia megang itu jadi sekarang dia sudah malah sudah mau mengabdi pada penusa dan bangsa malah justru timbangannya kalau nimbang honornya Bang Ruth malah rusak saking banyaknya saking gede nyaruh yang awal luar biasa kita doakan dulu kita akan ngobrol lebih relax lagi nyantai lagi jangan kemampanah tetap di The Interview with Tuku Tuku oke masih di The Interview with Tuku Arwana terima kasih untuk adik-adik sekalian luar biasa semangatnya dari tahun kemarin sampai sekarang masih seria nah ini kebetulan segmen ini segmen tebak lagu ini beliau-beliau ini alhamdulillah cinta dengan lagu-lagu Indonesia dan pasti beliau-beliau paham yang duluan mana yang bisa nebak nanti bisa mendapatkan media kecupan dari saya oke silahkan untuk band Papan Atas ini band yang sangat luar biasa terkenal di keluarganya sendiri jangan salah ini pernah diajak grup sama Maroon 5 yang belakang itu drumernya diajak sama grup Likim Pab ini sama Dimas Kanjeng pernah diajak oke silahkan untuk band Papan Atas pimpinan Rico pimpinan Boni pimpinan Pak Ayu pimpinan semuanya pimpinan iya membesarkan orang tempat lagu ini Pak ayo Pak Ngoto Pak Ngoto Anak Medan Anak Medan Anak Medan Anak Medan Anak Medan luar biasa luar biasa luar biasa ya harus tahu dia hafal ya ternyata musiknya bagus ya luar biasa di Anak Medan saya nak sentar iya luar biasa oke ya nilai 100 Bang Ruhut anak Medan ini anaknya siapa oke silahkan band Papan Atas Anusia 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 luar biasa ya penciptanya siapa Bang Ruhut Anusia itu judul lagunya penciptanya tahu benyamin es uang didi kempar iya bisa aja Pang Ruhut ya aduh lucu juga seratus seratus luar biasa Jadi sama-sama cerdas Dan honornya timbang hanya Oke silahkan Band papan atas Situ Moran Weh Situ Moran Gantikan Situ Moran Ala Situ Ala Runit Ala Situ Ala Runit Ala Situ Ala Runit Ala Situ Ala Runit Oh Ina Orangabungge Ala Situ Ala Runit Ala Situ Ala Runit Ala Situ Ala Runit Oh Ina Orangabungge Ala Situ ột Apa Ala namanya masih tiba-tiba lawyer papan atas silahkan band papan atas adong sande papan rindi adong salah adong sande papan rindi salam jadi yang seratus kembali yang dua ratus silahkan nyanyikan ya silahkan nyanyikan bisa oh adong tersalah marah namurah pambahe tapi saya juga saya juga itu itu hasil saya saya juga saya juga di donar lagu tadi hampir sama sih ya apa benda-benda tipis satu lagi ya ada kesempatan untuk mengembalikan angkanya udah keambil kecolong iya silahkan pen papan atas si tukul apa? si tukul si tukul pukul saya dong berarti iya si tukul silahkan silahkan satu dua tiga si tukul si tukul si tukul si tukul si tukul si tukul mantap nilainya sama 250 250 jadi semua papan atas semua baik tetap di The Interview with Duko Arwana baik seperti apa sih dukungan keluarga abang berdua sampai bisa sukses terjun di dunia hukum karena pengacara itu kebanyakan orang Batak Monggo silahkan dari Bang Ruh dulu nih Monggo iya kenapa banyak dari suku kami dari orang Batak jujur saja kami minoritas dan biasanya kalau minoritas itu tidak berani berbohong pengacara itu yang dipegang mulutnya sedangkan kambing yang dipegang ekornya ah itulah dan satu lagi kami selalu bekerja dengan hati dan pengacara suaranya harus kuat ah jadi gak bisa orang Batak itu kenapa suaranya kuat dari satu rumah ke rumah yang satu itu kadang-kadang ada jaraknya dua tiga kilo dua jadi kalau panggil anaknya hukuk pulang jauh jadi di pengadilan tidak ada lantang jaraknya jauh-jauh jauh-jauh pantesan disitu ada belakang rapat belakang rapat garongol garongol ternyata belakang rapat belakang rapat jauh-jauh jadi gitu ya jaraknya memang tiga kilo gitu 4 kilo iya jauh-jauh terus yang mendukung sampai ini orang Batak itu semua anak mami jadi doa ibunya gak ada orang Batak yang gak sayang dengan ibunya betul betul karena itu orang Batak itu tidak ada anak durhaka ibu adalah segalanya sorga di telapak kaki ibu otomatis orang Batak rata-rata walaupun mukanya rembo kayak aku hatinya rinto maksud aku orang Batak itu termasuk oto istri ikatan suami takut istri ya saya bener setuju itu surga di telapak kaki ibu makanya lakunya seorang ibu itu langkahnya bisa jadi suri tuladan jadi memberi contoh kepada anak cucunya maupun tetangga dan orang lain terima kasih kalau Bang Oto ah potok cengenges kalau Bang Oto tadi pertanyaan tadi nih seperti yang pertama Bang Ruhut tadi yang mendukung jadi pengacara sama ya memang bagaimanapun keluarga pasti utama ya Mas Tukul ya istri, anak-anak kalau gak mendukung repot juga jadi pengacara karena kalau advokat itu keluar rumah itu kan selalu ibaratnya di kiri ada madu di kanan ada racun setiap keluar gitu jadi ke kiri godaannya racun ke kiri ke kanan godaannya madu dan semuanya itu punya resiko kan jadi kalau memang kita berangkat dari rumah tidak didoakan anak dan istri ya pasti kita selalu dapat racun jadinya kan jadi saya kira itu utamanya tapi yang Pak Ruhut tadi itu benar bilang orang Batak itu memang ada pepatah orang Batak begini dan itu jadi nyanyi-nyanyian juga anak kok kino hamoran diau artinya anakku itulah kekayaan bagi saya jadi itu sebabnya orang Batak yang dari kampung ya kan meskipun hanya kerbonya satu anaknya lima berani itu menyolahkan anaknya ke jawa ini dulu dari kampung dari beli ke sana bawa anaknya ke sini dengan modal satu kerbo ya kan nah persoalan nanti bagaimana di di jawa itu enggak persoalan pokoknya sekolah-sekolah karena mereka tuh pikir gak ada lagi harapan untuk hidup di Tara Batak karena pandu semua kecuali pendidikan wah luar gitu gitu ya 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 itu itu jadi inspiring juga kalian karena ada adik juga gitu eh mamak kamu sama orang tua kamu itu menyolah mengkuliahkan ini supaya nanti kamu jadi orang bener walaupun wajah gak bener tapi pikirannya bener saya setuju nah terima kasih Bang Otto mungkin ada mau disampaikan ke keluarga atau rekan-rekan semua sebelum saya kasih hadiah ucapan terima kasih karena tadi wawancara saya menyangkut jadi sikasul dunia pengacara saya ingin sampaikan aja siapa tau diantara kalian ada yang mau jadi pengacara prinsip advokat itu bagi saya mungkin bagi orang lain gak tau tapi prinsip utama ya hanya advokat itu harus dipercaya dan punya kemampuan anda punya kemampuan pinter tapi gak dipercaya gak ada yang mau pakai tetapi kalau umpamanya anda juga dipercaya tapi gak pintar anda paling jadi teman dipercaya tapi gak punya kemampuan nah jadi kalau salah satu diantara ini saudara gadaikan hari ini besok anda mau jual apa? itu poinnya jadi harus dua-duanya berjalan ingat kalau anda selalu hanya mikir uang bicara uang saya ada tips sedikit dulu kakinya uang itu tiga rezeki itu kakinya tiga kita kakinya dua sekarang saya katakan lima kakinya artinya kalau itu kalau itu mencoba mengejar uang dengan cara-cara gak benar kakinya itu lima larinya mau pergi kabur tapi kalau memang rezeki itu milik kita Tuhan kasih kita duduk tenang pun dengan berbuat baik pun kakinya rezeki lima pasti kita juga dapat kakinya luar biasa luar biasa luar biasa Pak Tugul Pak Oto ini kalau kita semua cari uang betul tidak? kalau Pak Oto uang cari Pak Oto luar amin 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 siap Pak Oto tempat tangan saya lagi terima kasih ya ini ada bingkisan bingkisan dari foto saya iya semoga program ini menginspirasi anda sampai jumpa di The Interview with Toto Lampanya